Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Ruin Eka, founder dari dietkalori.co.id Di video kali ini saya akan membahas tentang beras yang cocok untuk diet Jadi tips memilih beras yang cocok untuk diet Atau banyak sekali di pasaran beras-beras yang mengklaim cocok digunakan untuk program diet Bagi mereka yang sedang menjalani program diet Beras ini diklaim atau tertera di situ ya Cocok untuk program diet, mampu menurunkan berat badan, bla 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 dan sebagainya Jadi banyak sekali varian-varian beras sekarang yang mencantumkan hal tersebut di setiap kemasannya Apapun jenis berasnya ya Jadi beras putih, beras merah, beras hitam Yang diklaim sebagai beras yang cocok untuk diet Jadi apakah benar ya beras untuk diet Jadi apakah mereka memang bisa benar-benar membantu untuk mengatasi berat badan berlebih Menurunkan berat badan gitu Jadi banyak yang mengklaim semacam seperti ini ya Kita bahkan dari beras putih sekalipun begitu ya Beras nasi putih ya Yang dimasak menjadi nasi putih Itu pun ada beberapa yang mencantumkan beras untuk diet Cocok untuk diet Diperuntukkan bagi mereka yang sedang menjalani program diet Apalagi beras merah gitu ya Apalagi beras hitam dengan harga yang tentu saja lebih mahal Bagus untuk diabetes lah Bagus untuk diet Bagus untuk mereka yang sedang ingin menurunkan berat badan Menjaga berat badan dan sebagainya Nah hal ini Bisa dilakukan atau bisa Mereka klaim seperti itu Karena ini ya Serat atau fiber ya Kuncinya disini Jadi sama-sama beras putih Ada varian-varian yang memang Kandungan seratnya Lebih tinggi dibanding kebanyakan yang beredar di pasaran Lain halnya misalnya antara beras putih ya Nasi putih dengan beras merah Tentu saja seratnya atau fibernya akan lebih tinggi Misalnya ini putih ya Beras putih Tentu saja akan lebih besar merah Untuk atau lebih tinggi kandungan seratnya Nanti merah akan lebih besar lagi hitam Karena memang Kulit arinya itu Ya kalau beras putih itu Benar-benar dikupas habis Tidak meninggalkan kulit ari Atau yang kalau Kalian misalnya katakanlah pernah Menonton atau melihat proses Penggelingan padi menjadi beras Itu ada kulitnya yang akan dikupas Terus kemudian dikupas lagi sampai benar-benar putih Nah itu kandungan serat justru Yang terkadang kulitnya itu ya Jadi dedak gitu ya Bahkan untuk ayam biasanya Nah itu merupakan kandungan serat Jadi ada proses pemutihan yang lebih putih Dan sebagainya Dan beberapa varian yang memang secara Uji laboratorium Kandungan serat atau fibernya lebih tinggi Demikian hanya juga dengan Beras merah dan beras hitam Terkadang lebih tinggi Kandungan seratnya Beberapa yang mencantumkan beras untuk diet ini Ada tertulis tentang Kandungan yang terkandung di dalam beras tersebut Disantumkan disitu jumlah fibernya Atau jumlah seratnya Terus apakah jumlah serat itu Kemudian bisa benar-benar membantu Program diet yang sedang kalian jalani Belum tentu ya Serat atau fiber yang tinggi ini Memang menjadikan Ini yang pertama Rasa kenyang Rasa kenyang yang lebih lama Kalau kandungan seratnya rendah Akan cepat diproses oleh pencernaan kita Sehingga lebih cepat merasakan rasa lapar Dibandingkan dengan yang kandungan seratnya tinggi Seperti itu Jadi kandungan serat itu Cukup memegang peranan yang begitu penting Berkaitan dengan rasa kenyang yang ada di dalam perut kita Selain rasa kenyang Ketika serat atau fiber ini tinggi Misalnya dalam beras Maka kita juga akan membutuhkan Kalori Lebih untuk mencerna beras tersebut Ya jadi Kalau gampang dicerna Kita bikin analogi Misalnya katakanlah Blender ya Blender yang Menghancurkan Makanan yang lembut Atau dalam tanda petik Analogi ini kita Memakan sebagai makanan yang rendah serat Itu kan tidak akan butuh power lebih Tidak akan butuh energy lebih Tidak akan butuh listrik yang lebih lama Untuk memutar mesin Atau memutar mata pisau Dari blender tersebut Sementara Kalau makanan yang Agak keras Atau ya Kita analogikan Sebagai makanan yang berserat tinggi Tentu saja akan butuh Memutar lebih lama Energinya Listriknya Usahanya Dayanya Nah daya ini adalah Kita analogikan sebagai Kalori Seperti itu Nah itulah kenapa Bisa ada sampai Klaim ya Beras untuk Diet ini Jadi dari Kandungan serat Atau Fibernya Semacam Seperti itu Tapi Yang perlu kalian perhatikan Betul-betul ya Beras tetaplah beras Dia merupakan Sumber Karbohidrat Yang dimana Ya Dia Memiliki Jumlah kalori Yang Cukup tinggi Apalagi kalau Beras Beras itu Cenderung Apalagi kalau Beras putih Biasanya memang Dia cenderung Tergolong ke dalam Karbohidrat Yang simple Simplek Artinya Mudah untuk Dicerna Setinggi Apapun Kandungan seratnya Nasih Apalagi nasi putih Itu akan Tetap Dicerah oleh Tubuh Itu Secara Cepat Seperti itu Berbeda Halnya Dengan Misalnya Ubi Itu akan Signifikan Perbedaan Seratnya Perbedaan Cara Mencernanya Durasinya Lama Waktunya Terus kemudian Efeknya terhadap Tubuh kita Suplai energi Yang diberikan oleh Sumber Karbohidrat Tersebut Lain halnya Dengan Kentang Lain halnya Dengan Memang yang Varian yang Berbeda Total Bukan Hanya Dari Jenis Beras Masih Satu Family Beras Baik itu Hitam Putih Merah Dan Sebagainya Jadi Harus Benar-benar Tetap Diperhatikan Cocok Untuk Diet Bisa Bikin Kenyang Bisa Membakar Kalori Lebih Sekali Lagi Kalau Masih Dalam Varian Beras Ini Semua Bisa Dipastikan Ini Kenyang Kalori Dan Sebagainya Ini Tidak Akan Terus Kemudian Sangat Signifikan Artinya Akan Berada Di Range Kalori Range Jumplah Kekenyangan Lama Waktu Kita Kenyang Dan Sebagainya Tidak Terlalu Terpaut Yang Sangat Jauh Tidak Sampai Seperti Itu Lain Halnya Kalau Kita Misalnya Ubi Jagung Yang Berbeda Apalagi Sayur Banyak Wortel Brokoli Dan Sebagainya Kita Butuh Jumlah Yang Banyak Terus Kemudian Kalorinya Akan Tetap Rendah Terus Kemudian Memprosesnya Mencernanya Membutuhkan Kalori Yang Cukup Berbeda Signifikan Jika Dibandingkan Dengan Mengkonsumsi Nasi Apapun Variannya Jadi Ini Masih Kurang Lebih Kalori Yang Dibutuhkan Lebih Paling Diangka Misalnya Per 150 gram Satu Porsi Yang Biasanya Kalau Nasi Putih Yang Biasa Yang Tidak Cocok Untuk Diet Diangka Sekian Kalori Berbedanya Diangka Puluhan Kalori Tidak Terus Signifikan Karena Masih Dalam Satu Beli Nasi Sekalipun Merah Hitam Dan Putih Yang Untuk Diet Ini Punya Serat Yang Lebih Tinggi Begitu Jadi Bukan Saya Melarang Untuk Mencari Beras Untuk Diet Ini Beras Untuk Diet Tetap Lebih Bagus Beras Putih Tidak Masalah Kalian Makan Merah Seperti Itu Dia Super Karbohidrat Yang Cukup Baik Juga Lebih Baik Daripada Makanan Makanan Yang Olahan Yang Dari Tepung Yang Kripik Dan Sebagainya Yang Notabene Kalorinya Sangat Tinggi Tetapi Mengandung Nutrisi Yang Rendah Serat Fiber Ini Juga Akan Lebih Rendah Tentu Saja Tapi Jangan Karena Tergoda Kata Beras Untuk Diet Ini Menjadikan Kalian Lupa Tidak Aware Bahwasannya Dia Tetap Saja Beras Saja Saja Sumber Karbohidrat Yang Mengandung Kalori Di Dalamnya Kita Harus Menjaga Supaya Kita Makan Dalam Porsi Yang Tetap Terkontrol Sesuai Dengan Kebutuhan Kalori Kita Seperti Itu Jadi Baris Untuk Diet Tidak Apa-apa Silahkan Dan Biasanya Juga Diselingin Dengan Manfaat Manfaat Lain Organik Misalnya Menghindari Penggunaan Pestisida Berbahaya Dan Sebagainya Akan Lebih Baik Demi Kesehatan Kita Tapi Sekali Lagi Jangan Bergantung Terhadap Itu Saja Tergantung Terhadap Sumber Karbohidrat Berupa Beras Yang Memang Dedicated For Diet Diformulasikan Untuk Mereka Yang Diet Tapi Tidak Memperhatikan Jumlah Asupannya Makan Asal 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 Kenyang Toh Beras Untuk Diet Tidak Bisa Seperti Itu Jadi Harus Selalu Diperhatikan Oke Saya rasa Itu Mudah Bermanfaat Bagi Kalian Semua Jadilah Pijak Jangan Hanya Termakan Oleh Bahasa Iklan Yang Semacam Seperti Ini Tetap Stay Control Porsi Makanan Kalian Pastikan Makanan Bergizi Seimbang Punya Kandungan Vitamin Serat Tidak Hanya Dari Beras Tapi Dari Sayuran Buah Buahan Dan Sebagainya Saya rasa Itu Mudah Bermanfaat Bagi Kalian Jangan Lupa Like Comment And Share Subscribe Juga Bagi Yang Belum Subscribe Dan Follow Social Medikami Yang Ada Podcast Spotify Ada Instagram Juga Terus Facebook Fanpage Silahkan Like